Jelang gelaran World Superbike 2022 di sirkuit Mandalika, satu persatu pembalap dan kru mulai berdatangan. Salah satunya yang sudah datang ke sirkuit Mandalika adalah seorang pet dog manager atau pet dog facilities, yaitu Ferran Roger dan David Buser. Kedua orang tersebut bertugas sangat penting untuk penataan pet dog di sirkuit Mandalika untuk gelaran WSBK nanti. Kedatangan manajer pet dog tersebut disambut langsung oleh Direktur MGPA Priyadi Satria saat di sirkuit Mandalika. Selain itu pembalap dari World Super Sport atau WSBB dari tim Kawasaki juga sudah mendarat di Lombok pada hari Minggu 6 November 2022. Kedatangan pembalap Kawasaki Adrian Huertas diketahui dari postingan Instagram story-nya ketika terbang dari Bali menuju Lombok. Rupanya pembalap Kawasaki tersebut mampir ke Bali sebelum menuju Lombok untuk melakukan meet and greet bersama fans. Tak hanya itu dia juga memamerkan helm yang akan digunakan untuk balapan di sirkuit Mandalika nanti dengan tema Wonderful Indonesia. Dia juga mengadakan giveaway helm untuk menggemarnya di Indonesia. Giveaway helm diadakan di Instagram pembalap Kawasaki tersebut. Setibanya di Lombok pembalap Kawasaki itu merasa senang dan membagikan momen dirinya ketika sampai di salah satu hotel di Lombok. Halo Lombok, saya siap menghabiskan minggu yang tak terlupakan di sini. Tulis pembalap tersebut sambil menambahkan emoji senang dan bendera Indonesia. Pembalap Yamaha Dominic Aigerter juga sudah berpamitan bersama temannya di Jogja kemarin untuk segera terbang menuju Lombok. Ternyata pembalap Yamaha ini malah mampir dulu ke Bali untuk bersenang-senang. Dia begitu merasa senang ketika sudah sampai di Bali dan langsung menikmati pantai di Bali sambil berlari-lari. Kemudian tak kalah ketinggalan pembalap Honda Sofi VRG yang kemarin sempat kenusap penida Bali bersama kekasihnya. Kini juga sudah kembali ke Lombok. Sofi VRG memang datang lebih awal daripada yang lainnya untuk bersenang-senang di Lombok dengan kekasihnya. Kemudian tak puas dengan jalan-jalan di Bali, Sofi dan kekasihnya melanjutkan jalan-jalan di sekitar kawasan Lombok menggunakan sepeda motor. Dalam perjalanan tersebut mereka bertemu beberapa ekor kerbau saat di jalan. Setibanya di salah satu pantai di Lombok, Sofi dan kekasihnya merasa kagum melihat atraksi budaya suku Sasak di Lombok. Sofi dan kekasihnya merasa kagum dengan atraksi tersebut dan membagikan momen itu di Instagram story-nya. Cuaca panas Lombok membuat pembalap itu haus dan akhirnya membeli es kelapa muda dan diminum di pinggir pantai.